Halo 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 Oke teman-teman selamat datang kembali di channelnya Gimbal jadi pada video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan temen-temen ini tentang bahasa temen-temen kan kemarin kan Om Nasir Sintakon itu Oh ya kalau ke Taiwan bahasanya gimana penting apa enggak itu bukan gitu jadi aku jawab sekarang ini ya kalau ke Taiwan itu tanya itu ya ya penting yang enggak teman-teman kalau menurutnya gini yang berdua kalau pentingnya ya betul nggak belinya nanti jalan nanti ini pentingnya pentingnya itu gini temen-temen kalau pas nanti di pabrik itu di pabrik itu kan ya ada-ada yang enggak ada indu lah tapi kan kita kan enggak tahu gitu kita campur habis temen-temen indu kita akan enggak tahu ini pengalaman pengalamanku ini kalau ada satu kewangan ada indonesia situ enak kalau enggak ada saya ini pernah mengalami pentingnya itu bahasa itu ya penting kalau di di tempat kerja itu cuma kita kerjanya sama orang tewan tentunya itu penting sekali bahasa kalau sampai enggak bisa bahasa kayak aku teman-teman cuma itu ya kan aku bisa tapi enggak 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 awal kayak sampai titik jadi resiko aku memang penting kan kalau kita di pabrik itu kan ada yang campur dengan orang Hindu ada yang enggak itu ruangannya jadi gitu kalau enggak pentingnya gini tentunya kalau enggak pentingnya kalau di pabrik itu ada temen-temen indu itu udah anak udah misalkan kita bisa nggak bisa bahasa ada temen-temennya yang kalau di misalkan diajak ngomong sama-sama sama temen kerja orang Taiwan itu itu temen kita ini masalah seliut dikasih apa ditolongin bahasanya itu diomongkan sama itu sama rekan kerja kita itu bisa dibantulah ditolongin dibantulah kanca kerja kita itu tapi enggak sampai itu aku yang nalamin gitu aku sendiri soalnya ya itu dulu kebanyakan bangkang waktu waktu sekolah itu jadi enggak terlalu lihat anak pahasanku ya itu temen-temen bahasa itu enggak penting-penting bagiku penting soalnya saya kerja kecampur orang Taiwan top tapi lecampur orang Hindu sih enggak apa-apa kadangnya satu ruangnya cuma ilmu-ruang jadi enggak usah bahasa sudah enggak usah pakai bahasa Taiwan enggak usah kalau udah sama orang Hindu tapi kalau kalau kerjanya ambil orang Taiwan atau woi puyeng kepala diajak omong ini disuruh ke sana parahnya ke sana disuruh kiri kita kanan aduh kalau enggak usah kalau kerjanya itu mainkannya itu kita tanya dulu gitu waktu dapet jauh kerjanya ini saya adarangin dengan bahasanya masih bisa sama yang udah lawas-lawas gitu tolong dibantuin ngomong kalau gak bisa kerjanya gak bisa dibantuin gitu masih sama rakyanya dibantuin di kerjanya kalau cuma bahasanya yang enggak bisa gitu tapi yuk ambil belajar lah di dididik gak tenang Taiwan jadi bisa bahasa di dididik timbangan ini nanti dari sini tapi kalau bisa bahasa enak disitu bisa bahasa bahwa bahasanya masih bisa m刷 limbah ini misalnya bisa dan kita ingat ngewasese oke malah sih di pabrik Taiwan itu enggak kajukan cara tapi tergantung kabrik-nya juga kalau pabrik edit-elit yang besar-besar yang terselah gelap dan minimal harus biasa minimal kalau salahnya garjara-basanya nanti gitu disuruh ke kiri malah kanan malah bikin punya nanti ya kalau makanya menurutnya anak temen-temen kerjanya anak ini oke ya untung sih itu di tempat kerjaku itu enggak karena kerjanya bersama teman-teman kerjanya baik kalau sampai nggak baik-baikannya sisa sendiri ya itu alhamdulillah juga penting tergantung tempat kita kerjanya Oke teman-teman jawab pertanyaannya temen-temen sih oke kalau ada pertanyaan lagi kolom komentar langsung aja haialer dipinggokkan jika kita termasuk dia habis tag aw apenas gak